Hai wanjing angan-angan jadi keturutan cuy namanya mimpi yang keturutani buset Halo semuanya balik lagi dengan saya Norifarisman di video kali ini cuy seperti biasa kita bahas masalah sneakers sneakers lokal lagi nah kali ini saya kembali membahas sebuah brand ini brand ini sudah dua kali kalau gak salah saya bahas yang pertama kedua yang dan memang brand ini sekarang lagi naik-naiknya yaitu jelaslah mungkin teman-teman sudah tahu dari judulnya yaitu dari band band dari brand Patrobas nah ini adalah sepatu terbaru dari Patrobas stop bukan sepatu terbaru tapi ini adalah rencana mereka sepatu yang direncanakan mereka bakalan rilis ini yang saya pegang ini yaitu sampel mereka ya eh ini bener-bener menjawab angan-angan saya banget mimpi saya banget ketika saya review yang Ivan seri Ivan yang beberapa waktunya lalu masih ingat video yang ini ini adalah artikel terbaru dari Patrobas ya seri itu seri Ivan itu bentuknya adalah low cut jadi setelah syuting itu setelah produksi video itu saya lihat-lihat sepatu itu kemudian berpikiran anjing ini bakalan keren kalau misalkan dibuat versi high cutnya dan ini men terjawab versi high cut dari Ivan bacanya apa sih Ivan 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 ya pokoknya gitulah langsung saja kita buka sepatunya cuy nah boom oh ya sebelumnya sepatu ini udah saya buka dan udah saya pakai ya karena udah nggak sabar banget nih sepatunya nah jadi beginilah penampakan dari versi Ivan yang high cut bener sekali emang Patrobas sekarang lagi lumayan naik down banget ya rilisannya selalu sold out ya meskipun nggak langsung brut langsung sold out seperti brand sebelahnya dan ini merupakan salah satu mimpi yang saya sampaikan tadi di awal ya memang waktu selesai syuting yang low cut yang Ivan yang low cut itu kemudian saya lihat-lihat sepatunya bentar ya ini sepatunya nah yang ini jadi ketika saya melihat ini kemudian saya berpikir ini kalau misalkan dibuat versi high cutnya ini bakalan keren banget dan ternyata mungkin terkoneksi ya sama apa-apa yang punya patrobas dan akhirnya dibuat ini men sadis banget ini nah sekarang kita bicarakan bentuk dari sepatu ini jadi kurang lebih sepatu ini dengan versi yang low cutnya yang Ivan itu kurang lebih hampir sama pola stitchingnya juga hampir sama cuma perbedaannya hanya satu yaitu bagian stitching yang bagian ini ya kalau yang versi low cut cuma satu di sini ada dua alah palingan bentar lagi juga ada yang nulis di kolom komentar alah mirip kompas ini jelas beda banget dengan kompas nggak percaya bentar ya ini adalah kompas saya noh lihat kalau kalian masih ngatakan ini sama coba kalian periksa mata kalian mungkin ada katarak segede granat di mata kalian coba kalian periksa kemudian sekarang kita bicarakan masalah materialnya jadi antara sepatu yang event high ini yang bakalan rilis ini kurang lebih sama materialnya dengan yang event yang low ya jadi kurang lebih semuanya sama baik mulai dari upper kemudian dari sole kemudian dari tuh capnya heel capnya sampai dengan outsole nya insole nya itu semuanya hampir sama kemudian di sini yang cukup saya sayangkan adalah salah satu karakter dari sepatu high yang di sini tidak ada sebenarnya ini masalah sepilih tapi itu penting banget jadi di sepatu ini itu tidak ada place hole atau istilahnya apa saya kurang tahu pokoknya yang ada tempat untuk tali di bagian tang ini mencegah supaya tangnya ini ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri mengingat kalau sepatu high cut otomatis tangnya itu jadi panjang banget kemudian mungkin karena sepatu ini masih sampel ya anjing kalau misalkan brand internasional sepatu sampel itu harga resellnya mahal banget bener mahal banget bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan juta ya semoga lah nanti brand lokal untuk rilisan yang sampel sampel begini punya resell value yang besar juga makanya dukung terus ya jadi di sepatu ini dibalik tangnya ini belum ada untuk info size nya ya sedangkan yang seri low kemarin ini sudah ada cuy jadi yang mungkin karena ini masih sampel ya mungkin masih belum ada dan kemudian di sini untuk informasi saja ya jadi maksud logo patrobas yaitu PB ini selain inisial dari patrobas yaitu adalah price and benefit yang maksudnya adalah dengan sepatu yang dengan harga sangat terjangkau tapi kalian bisa mendapatkan sepatu yang kualitasnya wow banget nah ya kan terlihat sekali untuk yang artikel event yang low dari patrobas kemarin ini ya ini kalau udah salah harganya kemarin ini sekitar 250 ribuan jadi bener-bener dibawah 300 ribu jauh banget dan ini sampai sekarang men ini udah berapa bulan saya pakai ini sering banget saya pakai dan sampai sekarang masih aman banget masih awet banget ya kemarin ada yang DM saya bang untuk sepatu patrobas itu awet banget nih sekarang saya tunjukkan nih ya semuanya masih aman ya lemnya masih aman dan ini bener-bener bitter saya men jadi saya setiap minggu itu pasti ada waktu untuk pakai sepatu ini karena bener-bener nyaman banget kemudian untuk masalah sizing untuk patrobas saya kurang tahu kalau sepatu ini karena ini tidak ada labelnya ini tidak ada informasi masalah size kemudian di box juga tidak ada informasi masalah size tapi kalau misalkan kita lihat ke belakang dari seluruh artikel patrobas itu selalu down to size ya jadi kalau untuk yang ini yang seri low cut ini saya pakai size 41 itu kurang lebih panjangnya sekitar 27,5 cm atau berapa saya lupa dan ini ketika saya pakai itu rasanya sama panjangnya sama dengan yang versi low berarti ini mungkin bisa jajah ini juga size 41 sekali lagi kalau patrobas itu kalian down to size kalau misalkan kalian biasa pakai size 42 silahkan kalian pakai size 41 cuy kemudian untuk masalah kerapian ya wajar lah cuy ini masih sampel jadi ya masih ada beberapa bekas lem yang ya diantara midsole sama uppernya inilah ya wajar karena ini masih sampel kemudian untuk masalah kenyamanan jelas gak perlu diragukan lagi ya jelas lah seperti yang saya pengen tadi patrobas adalah bitter saya yang otomatis ini sepatu ini nyaman nyaman sangat nyaman banget cuy nah kemudian ini cuy yang paling penting saya ada sedikit saran nih ya ya mohon maaf kalau misalkan sotoy ya saya bukan siapa-siapa cuy tapi karena saya juga sebagai konsumen atau customer nya patrobas tentunya kalau misalkan saya pakai ini dan kemudian ada kekurangannya wajar lah kalau misalkan saya sampaikan kritik dan saran yang pasti sampaikan dengan santai gak perlu mencaci gak perlu memakai wih apa brand copycat eh brand plagiat ala brand indonesia cuman yang bisa gitu aja dukung aja cuy gak usah mencaci oke yang pertama yaitu jelas upgrade masalah material ya pertahankan silhouette ini ini saya suka banget ya jadi mungkin materialnya material mungkin upper mungkin ya mungkin rubbernya solnya saya yakin patrobas pasti bisa banget untuk upgrade sepatu seri ini baik yang mungkin high cat atau mungkin yang low tadi saya yakin pasti patrobas bisa bisa banget kemudian yang saya sampaikan tadi sih ya jangan lupa nanti kalau misalkan ini sudah mau release ya pasang info size ya ini penting banget kalau menurut saya sih ya karena ya kalau misalkan sepatu gak ada informasinya ya gimana ya sama aja kita kenal dengan cewek kemudian dia gak mau nyebutin nama kan ya misalkan kita panggilnya hei masaya kita panggilnya hei sayang weh belum apa-apa udah panggilnya sayang tampar cuy yang ada cuy kemudian berikutnya jelas masalah colorway ya mungkin bisa membuat colorway colorway yang historical banget ya jadi secara tidak langsung akan menaikkan value branding dari brand ini sendiri kenapa brand lokal nggak bisa masa nggak bisa sebenarnya bisa tinggal bagaimana kita ya mengambil sisi-sisi history kemudian kita masukkan dalam sepatu dan itu jadikan karya yang pastinya luar biasa dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat makanya buat temen-temen semuanya sekali lagi ayo kita bangga pakai produk lokal ya kan yang siapa yang nggak bangga kalau misalkan produk-produk Indonesia nih dari Indonesia bisa ke macam negara dan dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia di nanti-nanti kasih setiap rilisannya buh tepuk tangan untuk semua produk lokal di Indonesia baik sekarang waktunya penilaian tapi mohon maaf saya nggak bisa nilai terperinci masalah sepatu ini karena rasanya nggak adil men ini adalah sepatu sampel men jadi artinya ya ini mungkin saja masih ada perbaikan masih ada revisi saya kurang tahu tapi yang pasti kalau secara umum ya saya memberikan nilai dari sepatu ini jujur saya suka banget dengan ini bentuknya high cut itu bener-bener saya suka banget karena ini adalah impian ketika saya melihat yang saya sampaikan tadi ya versi low nya kemudian muncul masalah high cut ini buh ini jauh banget secara umum ini sepatu ini saya beri nilai 9 cuy 9 karena sekali lagi saya suka banget ini karena ya impian cuy jadi wajah lah saya beri nilai 9 nah sekarang untuk teman-teman semuanya nih ya kalau menurut teman-teman semuanya kira-kira sepatu ini layak diberi nilai berapa 1 sampai 10 dan yang paling penting cuy sepatu ini kalau misalkan nanti jadi rilis yang pasti saya kurang tahu rilisnya kapan menurut teman-teman pasnya ini diberi harga berapa baik segini dulu untuk video kali ini sekali lagi saya tunggu banget pendapat dari teman-teman menengenai nilai sepatu ini dan sepatu ini enaknya diberi harga berapa sekali lagi silahkan kalian tuliskan di kolom komentar sekali lagi buat teman-teman semuanya ayo kita bangga pakai produk lokal karena lokal istimewa saya Norif Arisman thanks for watching stay positive and you're the way better see you next time sub indo by broth3rmax